Hai Sobat Info Beretan gigi yang tajam dan penampilannya yang garang tentu membuat buaya menjadi salah satu hewan yang ditakuti bukan? Nah selain itu beberapa jenis buaya juga bisa tumbuh hingga berukuran raksa-aksa dan akhirnya membuat kita berpikir ulang untuk mendekati reptil yang satu ini Bahkan nih guys, buaya merupakan jenis reptil terbesar yang hidup di muka bumi saat ini Kira-kira kalian penasaran gak sih dengan jenis buaya terbesar di dunia? Nah kalau kalian penasaran yuk langsung aja simak pembahasannya di video kali ini Tapi sebelum lanjut jangan lupa ya untuk klik tombol like, subscribe dan juga lonceng notifikasinya agar kamu selalu update video-video terbaru dari kami Simak pembahasannya sampai akhir Buaya Muara Buaya Muara atau disebut juga dengan buaya air asin yakni Crocodilus porosus merupakan jenis buaya paling besar sekaligus reptil terbesar di dunia Bilansir dari laman Oceana, ternyata panjang buaya muara jantan dewasa bisa mencapai lebih dari 7 meter dengan bobot lebih dari 1 ton loh guys Ya sesuai namanya, hewan ini tinggal di sekitar muara sungai serta mencari makan ke laut Mereka perenang yang andal, bahkan nih guys kadang terlihat berada jauh di tengah laut Mereka juga tidak seperti buaya lain yang cenderung menghindari konflik Sebaliknya nih guys, mereka bisa sangat agresif, salah satunya karena sifat teritorialnya yang tinggi Buaya Nil Dan selanjutnya ada buaya Nil atau Crocodilus niloticus yang umumnya berhabitat di sungai Nil di Afrika Namun mereka juga ditemukan di beberapa sungai lain di Afrika loh guys Bahkan hingga ke pulau Madagascar Spesies buaya yang satu ini berukuran mencapai panjang 6 meter dan beratnya pun bisa mencapai lebih dari 1 ton loh guys Karena habitatnya yang berdekatan dengan pemukiman manusia National Geographic menyebutkan bahwa pertemuan dengan manusia kerap kali tak terhindarkan Apalagi nih guys, buaya Nil terkenal tidak pilih-pilih makanan dan akan menyerang nyaris apapun yang mereka anggap mangsa Akibatnya nih, sekitar 200 orang tewas per tahun akibat serangan buaya yang satu ini Garial Garial dikenal juga sebagai gafial atau buaya pemakan ikan nih guys Reptil yang satu ini ternyata sebenarnya bukanlah buaya sejati Pasalnya, Garial berasal dalam famili gafialidae dan berbeda dengan buaya sejati yang termasuk dalam subfamili krokodilinae Namun demikian ternyata Garial masih termasuk Ordo Krokodilia alias keluarga buaya Garial sendiri adalah salah satu spesies terbesar di keluarga buaya dengan panjang mencapai 6 meter dan berat hampir 1 ton Perbedaan utama buaya dan Garial adalah Garial memiliki moncong yang jauh lebih ramping sesuai sebutannya yaitu buaya pemakan ikan Jadi Garial menggunakan moncongnya itu untuk menangkap ikan Buaya Amerika Buaya Amerika atau krokodilus akutus juga punya ukuran yang gak kalah mencengangkan nih guys Pasalnya, bobot mereka bisa mencapai lebih dari 900 kg dan panjang mencapai 6 meter Habitat mereka berada di Amerika Utara, Tengah, hingga ke Selatan Mereka juga termasuk hewan yang penyendiri dan cenderung menghindari konflik Nah, karena itulah Meskipun buaya Amerika pernah dilaporkan menyerang manusia mereka tidak seberbahaya buaya muara maupun buaya nil Malah nih guys, sebenarnya mereka yang lebih terancam oleh manusia karena populasi mereka terus berkurang akibat aktivitas manusia Aligator Amerika Kalian harus tahu ya guys, ada buaya Amerika ada pula Aligator Amerika atau Aligator Mississippi and Cis Aligator termasuk Ordo Krokolidae tapi mereka tergabung dalam famili yang berbeda dengan buaya yaitu Aligatoridae Perbedaan utama antara keduanya adalah moncong Aligator yang ujungnya lebih membulat, tidak lancip seperti moncong buaya Aligator Amerika sendiri memiliki ukuran yang cukup besar loh guys yaitu 4,5 meter dan berat hingga 450 kg seperti yang dilansir dari National Geographic dan salah satu keistimewaan Aligator Amerika adalah mereka yang diperkirakan sudah hidup sejak 150 juta tahun yang lalu artinya mereka sempat hidup sezaman dengan dinosaurus dan terus bertahan hingga saat ini wah luar biasa sekali kan guys Buaya Orinoko Nama buaya Orinoko memang jarang terdengar karena mereka sangat terancam puna nih guys populasinya hanya tersisa sedikit di sekitar sungai Orinoko di Amerika Selatan namun kendati demikian buaya yang satu ini sebenarnya adalah salah satu buaya terbesar di dunia dengan panjang mencapai 5 meter dan berat mencapai 380 kg dari laman Animalia menyebutkan bahwa buaya Orinoko atau Crocodilus intermedius ini adalah hewan yang sosial dimana mereka hidup dalam kelompok yang memiliki kasat tertentu dan dengan sistem komunikasi yang baik saat musim kemarau nih guys mereka bahkan bisa pergi secara berkelompok untuk mencari perairan yang bisa dijadikan tempat hidup Kaiman Hitam seperti Garial dan Aligator nih guys Kaiman pun sebenarnya bukan merupakan buaya sejati ya Kaiman termasuk dalam famili Aligatoridae yang artinya mereka lebih berkerabat dekat dengan Aligator makanya nih seperti Aligator Kaiman pun memiliki ciri berupa moncong yang ujungnya lebih membulat spesies Kaiman terbesar adalah Kaiman Hitam atau Melanosophus Niger dengan panjang mencapai 4,3 meter dan berat 300 kg dengan demikian nih guys mereka adalah spesies keluarga buaya terbesar ketujuh selain itu warna hitam legam di tubuh mereka sendiri berfungsi sebagai kamuflase ya saat mereka berburu serta membantunya menyerap panas Wah luar biasa sekali kan guys ternyata jenis-jenis buaya terbesar yang tadi kita bahas memang tampak menakutkan tapi gimana menurut kamu? apakah kamu pernah melihat salah satunya secara langsung? kalau pernah ataupun tidak silahkan tulis di kolom komentar ya terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami semoga bermanfaat jangan lupa juga untuk share ke teman dan keluargamu agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagi informasi bermanfaat sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya bye